Nanti nyari istrinya lho bapaknya Nanti nyari istrinya Istrinya siapa? Oh Sama istrinya ya Silahkan ke atas bapak Mama datang datuk Ainon Iya tok Iya tok Anpak Inilah pilih bapak Boleh yang saya tolong sejuk? Aku tahu Kan aku tinggal dulu di sini Ini saya rumahnya pun aku yang buat Saya cakap masuk ke rumah lah Bukan marah Burau Boleh Boleh Encik mari saya tunjuk bila Kenapa Encik? Ini semua gambar siapa? Oh Ini gambar semua bersejarah Nanti saya kenalkan satu persatu Yang itu Yang ini Moyang saya Mahfad Mahfiz Mahfad Mahfiz Itu Oh kaknya sama Bapaknya semua tu Dato' saya Mahfuz Mahfiz Mahfuz Yang ini Itu Datuk di dalam bapak tu Mahfiz Mahfiz Bagus Satu kurus Satu gemuk Satu kurus Oh Yang satu mirip Ini Harutnya Anak saya nanti kurus Sudah lah kurus Handsome-nya pun kurang Tunggu sampai cucu saya Cucu saya nanti Handsome Macam saya Selang-selang sudah Anak saya nanti Kurus Kadang mirip bapak jadi Ini lah bilik Cik Halimah Cantik lah Cantik bilik ini ya Ya macam tuan dia juga Cik Halimah Kalau Cik Halimah Tak apa-apa Tak payah pergi Di sini Kita gunakan telefon Nek-poy ni Kalau sekiranya Cik Halimah Dial nombor satu Panggil orang gaji Ya Kalau nombor dua Panggil bapak saya Ya Kalau nombor tiga Panggil saya Tapi saya rasa Kalau Cik Halimah Sampai tidur-tidur Malum lah Apa-apa Dair saya nombor tiga Panggil dari saya Astagfirullah Kalau tengah-tengah malam Jangan apa-apa Pokok 3 pagi Pokok 3 pagi pun Tidak Playboy Bagi kursus 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 Sampai ke katil Kursus rumah tangga Sampai ke katil Apa Apa Jadwal malam Malam ni Tak ada apa-apa Hanya makan kecil Sahaja pak Siapa-siapa Sampai-sampai Nah, rumah bos menyambut Datuk Mahfie datang. Abang pergi dina ke? Abang nak pergi naik klub. Cumpah, Abang nak pergi dina. Abang tak pergi ke lain. Baiklah, kalau Abang pulang nanti, ada bekal lipstick lagi dekat sini, teruk Abang Ida kerjakan. Buatlah apa yang kau nak buat. Bekal lipstick yang dulu ada sengaja, Ida simpan saja. Buat apa? Buat bukannya nanti. Kasyaklah, Ida. Ida cemburu sangatlah dekat Abang. Lawa tak, Abang? Lawa. Abang pergi dah. Lawa. Ya ialah suaminya, Abang masih ada lipstick ngempel, Abang. Tata. 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 Ya Allah, astaga. Rumahnya gelep amat, Ida. Amin, Abang. Amin. Amin, Abang. Amin, Abang beritahu kau tak alih salam saja. Maaf. Amin, Abang. Amin, Abang. Amin, Abang. Aku dah dekat 24 jam dalam rumah ini. Tapi Abang tak tahu lagi yang mana satu isteri kau. Ya, kan? Ha, ha, ha. Kaknya. Ya, ha, ha. Saya yang balik kampung, Abang. Maluklah. Dia itu sedang mengandung dua bulan. Ha, ha, ha. Gimana, si? Ha, ha, ha. Tak bawa, apa? Tak bawa, apa? Tak bawa. Tak bawa. Tak bawa. Baru dua minggu dah balong, dua bulan. Kak Wina tiga bulan, Abang. Semua saya sembunyikan dikali Abang saja. Oh, ya Allah. Betul, Nero. Betul, Abang? Kalau Abang tak bercaya, nak tanya. Ini pun nama Ipah, ya? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Betul, Abang. Betul, Abang. Lawa, Abang ini dia. Aduh, Aduh. Tiga bulan dah kahwin, baru dua minggu yang sudah. Ini kau balik kawal kuih. Eh. Saya mau juga beritahu ke bapak. Bapak itu kahwin, diam-diam. Imitation card pun tak ada. Aku kahwin dengan siapa? Itu, Cik Halimah itu. Nah, lah. Halimah ini, kau disiti aku. Dia jururawat yang menjaga aku. Oh. Itu pasalah tidur lain-lain bilik. Saya pun hairan siang tadi, Abang. Jangan marah, Abang. Aku cadanglah. Adon? Malam minggu yang aku datang ni, nak buat parti besar-besaran di rumah ni. Oh, aku buat. Orang-orang estetik, siapa yang patut, kau jemputlah. Jemput, jemput. Cuma aku mahu satu satu apa ni? Panca ragam yang baik sekali lah. Ada, ada. Dan punya unit club yang masuk. Ada, ada, Pak. Itu penyanyi yang termasuk itu. Florence D'Souza. Nah, bukan dia. Aku tanggu dia. Kalau boleh kau carikan orang yang bernama Norma. Yang ini ya? Yang tadi. Yang tadi ya? Oh, tak ada kenal Norma. Pagi itu untuk apa, Abang? Hmm. Pagi ini, sengada aku buat cernaku nak menyambut anak menantu aku. Terus? Baiklah, Pak. Udahlah, Dika sama Norma tadi lho. Gimana? Malah, bapaknya bangga kan. Kagum sama Norma. Ternyata anak menantu kan gitu. Dia ini, ini sih ya. Kalau udah, apa itu namanya, bohong itu, dia terus-terusin gitu. Jadi sulit nutupnya kan. Itulah, pelajarannya kan. Kebohongan satu akan menembulkan kebohongan yang lho. Kalau pasal bos, bila-bila kami boleh tolong? Betul, istrinya hamil ini. Aku datang ini nak meminjam. Pinjam? Minjam istrinya. Eda punya barang banyak lagi ke dalam. Minjam istrinya. Oh, terima yang dipinjam ini. Pertisah, dan pinjam duit. Aku nak pinjam bini kau. Bini. Tak pernah dibuat orang dalam dunia, bos. Aku pinjam olok-olok saja lah, leh. Nanti, bila bapak aku dah balik jual baru nanti, aku yang dah balik pinjam. Tentang pinjam bini ni ada memang bahaya lah, bos. Apa yang nama bahaya? Kau dengan aku sahabat terkarik, bukan? Apa yang bahaya? Betul lah, bos. Yang meminjam, tak ada lah apa-apa. Yang kasih pinjam ni, teruk, bos. Aku pinjam istrinya kau, Eda. Waktu siang saja. Waktu malam, sudah bapak aku tidur. Aku kasih balik. Okey? Kena tanya yang punya diri duit lah, bos. Tanya, tanya. Eda, macam mana ini dah? Eda mengikut saja apa kata abang. Kalau abang bagi pinjam olok-olok pun, boleh. Kalau abang bagi pinjam terus pun, boleh. Kenapa tu lah? Eda, betul biar kau ni nak berhampus. Eda, Eda. Dia olok-olok saja lah, dia main-main tu. Sekarang dia dah mau kau, boleh tak? Boleh tu boleh lah, bos. Tapi pinjam olok-olok tau, bos. Olok-olok, garanti olok-olok. Janji ni. Janji, janji. Eda, jagalah sikit diri kau, Eda. Eda, ingatkanlah sikit dekat abang ni, ha. Kan iman kau tu Eda. Kan iman kau Eda. Ensem, kau tahu, berderau darah aku. Bosnya, Ensem. Boleh lah, bos. Bagus, bagus. Makasih dah. Langsung dibawa. Langsung dibawa dong. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panjang kelaju doh hambamu. Karena bosnya dateng. Turun, kasih turun, kasih turun. Ah. Ini sana ada pasang. Nyalain ini pecah empat. Ini kalau orang-orang yang. Apa yang namanya? Orang-orang yang kerja tempat dia diundang, tahu itu istrinya ini lah. Istrinya salah loh. Kak Sini boleh tak tuh? Boleh, boleh. Tapi kurang tinggi si kita. Lepaskan nanti orang itu boleh kerja. Musiknya tak di mana? Musiknya. Mana? Nah, kalau kita letak ke bawah yang mana boleh tak? Saya pikir, bo. Oh, Ben. Oh, Ben. Nyebutnya pancar agam. Nyebutnya pancar agam ya. Bukan lo. Bukan lo, boleh dengar apa gue. Pancar agam. Pancar agam. Segala-galanya sudah selesai. Apa yang selesai, bo? Coba tiba. Jadi cantik tuh loh. Dandang-dandangnya. Dikasih makan bagus. Oh, lawa gue ya. Bos, tak jadilah, Bos. Tak jadilah. Eh, kau gila ke, Salih? Kau janji kau nak kasih punya, kau tak mau kasih pula. Apa yang boleh? Dulu tak lawa, Bos. Sekarang dah lawa. Saya sendiri pun tak boleh tahan. Bos, cik pumpan lain, Bos. Pumpan lain kau gila ke? Mana ada time cik pumpan lain? Sekali aku cekik, kau betul-betul tak? Abang, Bos, satu. Suka bukan janji pula? Ya, sekali aku ambil terus. Jangan, Bos. Tolong sikit. Jangan ambil terus, Bos. Tolong. Ada, ingat tau. Ini tinjang mulut-ulut dah. Ada, ingatlah, Bang. Dia takut dengan Bos yang gantung dulu. Dato' Ma'fiz. Saya memperkenalkan. Inilah cik Norma Aziz. Ini angin naik kelab yang terkenal. Kamu kenal cik Norma? Terima kasih, Dato' Ma'fiz. Kenalkan, ini jururawat saya, Cik Halimah. Istilah, Cik Halimah. Kalau baik, cik Norma. Dato', katanya majlis malam ini, menyambut anak-anak itu, Dato'. Betul, betul. Tapi kenapa diorang itu tak ada di sini? Oh, begini. Dan sebenarnya, istri Halimah ini sedang balik kampung. Kerana... kena mengandung dua bulan. Jadi Halimah ini pergi mencukup dia lah. Sebab je lah mereka nampak. Oh, betul. Duduk. Maaf, cik. Maaf, cik. Silakan. Bapak, inilah edah, istri saya yang tercinta. Oh, ini ya. Bapak khabar, Adam? Khabar baik, Pak. Ini Bapak kenalkan. Ini Cik Norma, penyanyi yang tekan. Tapi Bapak cik Norma, khabar baik. Ini jururawat Bapak, Halimah. Ini Bapak cik Halimah. Dulu, anak. Duduk, duduk. Duduk. Harum. Iya, Pak. Ini Bapak pulang nak ngelakan kau. Ini, Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Oh, ini Cik Norma. Ini lah dia. Pura-pura baru kenal. Cik Arush. Pernahkah kita jumpa dulu? Tidak. Dulu. 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 Tak pernah. Tidak pernah. Oh, iya. Tak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Bapak cik Alam ini, akan-akan lupa kawasan saya. Eh, pelanguk dah serupa. Iya, iya. Iyalah, Pak. Memang, pelanguk dah serupa. Lalu begitu. Duduk, duduk. Eh, duduk. Duduk. Padirin yang dihormati sekalian. Iya, iya. Sekarang, sampailah masanya Cik Norma akan meniburkan kita. Waduh. Cik Norma akan menyampaikan sebuah lagu yang diberi nama Ada ubi, ada batas. Cik Norma. Cik Norma. Ada ubi, ada batas. Rasis segera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu anak mantunya ya? Yang tadi ya sana kan? Iya, istrinya salah itu ya? Yang Cati gimana sih? Yang terunggitiga tadi? Gak tahu. Yang ini perawatnya ya? Iya. Yang muda. Paling muda. Masa paling muda? Iya. Yang istrinya tadi gak jelas mutanya salah. Yang hati dan meniru bilang kamu Teluh lagu ya? Ada hari boleh dibal類. Apa yang aku sayang Sungguh nasib karya Aku tanah budi Tidak ada tubuh Aku tak bergerak Tidak ada tubuh Aku tak bisa Bertambah rusuk Apakah rasaku Kenapa Kau tahu Tadi pergi Tidak ada Hidup di dunia Dunia yang lengat Tidak berhati Apakah dosaku Ada Jatuh Tidak ada Tidak ada Ada batas, ada hari Boleh kubalas Tidak nasib badan Jangan nampak banget Ginggi mata sama perempuan tu Kalau sekali lagi Eda nampak kenyit-kenyit mata, Eda pekit dekat sini. Eda buat pasal nanti, Bang. Kau dahsyatlah, Eda. Kau cemburu sangat. Macam mana Eda tak cemburu abang kenyit-kenyit mata? Gimana sini? Gimana sini? Gimana sini? Mata abang masuk sampah. Ingat, Bang. Kalau sekali lagi abang kenyit-kenyit mata dengan perempuan itu, nanti Eda bukakan resini pada Datuk Mahfiz. Alah, jangan, Eda. Itu jangan. Abang sayang, Eda. Apa Eda suruh abang buat? Ya, apa ini? Ya, ada. Ada, Bos. Saya lihat kau nampak, Alimah. Ya, Bos. Alimah. Alimah? Ada kat luar, luar kan ada? Ya. Kat luar, Bos. Kat luar. Tak ada. Baging apa? Tidak, bengong saja dia. Ini gimana sini? Ini istri gimana sini? Encik Alimah? Kenapa Encik Alimah? Duluat sorang-sorang di dalam kan? Bapak tu, dia menenggari, dia suka ria. Di dalam itu panaslah, Encik Arun. Panaslah, ayah tak ayah juga banyak orang. Ancik Alimah, kalau sekiranya saya tanya satu perkara, Encik Alimah marah tak? Tidak. Nak tanya apa, Encik Arun? Selama ini, Encik Alimah tu ada nge-nge-nge-nge. Apa dia tu? Boyflet. Eh, itu rasa saya. Takkan saya nak beritahu kepada Encik Arun tu lah? Anaklah, saya tu cuba tanya saja kalau kalau kosong. Kalau betul-betul kosong, bolehlah saya cuba-cuba hantar aplikasi. Kenapa kamu dah berpunyai istri? Perang lelaki, semuanya sama. Kalau dah jumpa perempuan, ada bini pun kata tak ada bini. Encik Alimah. Encik Alimah tu bukan istri saya tu. Encik Alimah, Encik Arun. Sumpah tu bukan istri saya, sumpah. Saya tak percaya. Perhatian, perhatian. Para hadirin sekalian, atas permintaan Datuk Mahfiz Tuhan yang punya ladang ini, kami akan mengibarkan Tuhan-Tuhan dengan lagu A Go Go. A Go Go. Berantem lagi. Suami istri. Jogetnya malah sama sale. Bapaknya enggak curiga. Tuh, tayor-tayoran malah. Tuh, dorong-dorongan lagi. Ya, orang berdua nih, ya, mas. Astagfirullah. Tunggi tak dekat barat. Abang sudah sayang. Adik enggak jual mahal. Terpanganlah burung terbang. Terpang di hidup. Abang sudah sayang. Adik jauhkan diri. Abang nak jadi kucing kerja. Abang tak minyau. Abang tak abang pun dah miring. Adik ku dilenggar. Belagi nangat. Terpang dalam bulung terbang. Terbang ke terbang. Adik dengan adang. Bentuk ulah hidup baru. masuknya di dalam nyanyi di luar ini ketahuan nanti lama-lama aneh ini ketahuan normal panggil lagi bapaknya ya tuh waduh eh eh udah gila ya orang menari dalam rumah kau menari luar rumah ya ketahuan lagi tempat rame bukannya jaga rahasia dulu tahan-tahan dulu ya mak jujur-jujur beneran sekalinya tahu tu tak sepoting orang merikad dalam kau merikad luar dua-dua ya saya nak cakap lah lima sikit pun tak bolehkah boleh bukannya tak boleh tapi kau carilah tempat yang sembungi sikit ini depan-depan istri kau buat jumpa macam mana tak boleh bapaknya kan jari sosial mak kau dulu pun kata begitu sosial belum jumpa bila dah jumpa 6 bulan aku menggangsi kedai makan ni bapak itulah boleh sama bapaknya sampai malam semuanya sampai jam 2 pagi loh masih duduk-duduk tapi selamat malam ya selamat malam ini istrinya gak dibawa iya istrinya gak dibawa istrinya kau nak kemana tuh? nak hantakan cik halimah masuk tidur pak dia yang kau cibokkan ya bini kau kau tinggal disini? oh sorry pak salah bini pak silahkan istriku yang tercinta pusing salahnya pusing selamat malam pak selamat malam pak tak maaf ini ditunggu bapaknya gak tidur-tidur iya kan iya salihnya gak pulang pulang iya ah sorry kau nak kemana pulang? nak hantakan bos naik atas dia tuh he eh dia orang tuh lah kebini lah dia tau dimana bilik dia apa yang baca kok kau tak balik gak? tak ada tuh takut tengah jalan ada bunti anak tuh hehehe kalau kau takut kau boleh tidur sini tapi dibawa takut takut dia takut dia jadilah boleh tidur sini Zabi kalau Encik Norma nak duduk sini sampai pagi pun boleh hehehe tapi bila Encik Norma teringat nak balik beritahu dengan saya saya boleh tulang aturkan ya bos kau nak kena ni? bos panggil saya Dato' bos panggil saya bos panggil saya istrinya mana? masuk kamar yang eh eh ni 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 kenapa kau masuk di sini? nanti bapa aku tiwak jalan kita apa kau tak percaya dekat aku kah? kan saya tak percaya dekat bos saya tak percaya dekat bos saya tak percaya kat diri saya sendiri bos kenapa aku nak buat apa-apa dekat bini kau? bahlul terlalu bahlul kandang bos macam-macam boleh jadi bos hahaha hahaha gak atur hahaha gak boleh angkut belakang gue cernamaku iya 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 ini gak pulang pulang juga rumahnya ah 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 aku kembali sembuh disitu hmm gak terlambut ee kau teman antakan cik Norma balik hmm 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 jahannam aku hah jahannam jeep jahannam jeep jahannam tu jeep jahannam tu hah nampaknya cik Norma kena tidur sini lah hah nampaknya begitulah tu hey hey kemana pun nak pergi kan orang lelaki bingit tidur dalam tu hah tak ada tu adik saya ni semenjak dia mengandung 2 bulan ni tengah-tengah malam dia naik angin kus-kus tu hah angin kus-kus kah angin apa kah dia ada lagi hah harum boleh urut kan hah 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 Oh, bilangnya adiknya Oh, itu Encik Norma, di rumah ni, Encik Norma nak tidur di mana pun boleh? Di bilik saya pun boleh Di bilik saya pun boleh Datuk, Datuk Saya memang suka tidur di bilik Datuk Bagus Tapi, yelah apa pula kata anak Datuk kan? Eh, dia tak kata apa, dia tak kata apa Dia tu anak bapa Dia sosial dan very understanding Baguslah, kalau begitu Tapi saya fikir, Tok, malam ni Takpelah biasa tidur di bilik Halimah Pun boleh, pun boleh Halimah Halimah Ya, Tok Malam ni, tolong tempangkan Encik Norma tidur di bilik Halimah, ya Satu malam lagi Boleh, Tok, silakan Encik Norma Ya, selamat malam, Tok Selamat malam Kalau ada apa-apa, jangan sekan-sekan Panggil Datuk, ya Itu foto-foto yang ada yang kurus Iya, foto-foto kakeknya itu Guning, Father Bapaknya Bapaknya dia Melepas, Father Melepas, Father Ini saleh Iya Lo, ostofu dulu Lampas, saya Kepala. Pasti oleh CEO. Kepala. Kepala. Kepala, kepala. Tahu ini babaknya. Ada yang bermain di belakangnya. Run! Run! Bos dah tidur. Abang Harun dah tidur, Datuk. Agilnya Bos. Dah tidur, Bapak. Ay? Baru masuk, dah tidur? Bapak. Mukanya. Ini lagi dong. Kenapa dia nggak tidur di tadi? Kan ada kursi di sini. Kan nggak boleh dia suruh tidur di bawah. Astagfirullah, Ya Allah. Astagfirullah. Ketawa dia. Kau buat apa nih? Bawa wabuk, Tok. Badan aku ada wabuk, ya? Dia aninun, Tok. Besok dia banyak kerja. Itu biaran kerja. Kau kerja driver, kau buat file driver. Pidul lu! Cepatlah! Tantai, tidak, Tantai, Tantai. Tantai, Tantai, Tantai. Tantai, Tantai, Tantai. Tantai, Tantai. Tantai� SMP-Tantai. Tantai, Tantai. Kau buat apa? Terus perjuruh sudut, niерт! Tantai. Tantai, Tantai. Ustahil adeknya itu Naik lagi Kamarnya kok disitu tadi punya yang sana? Ke toilet kali, apa kamar mandi? Gak tau ya Aduh ini kok repot banget sih Suami istrinya, eh suami istri Eh masuk cepet Masuk ke kamar Dato Masuk ke kamar Dato Ke kamar mandi tadi Masa bukannya ke kamar yang harun aja Jangan bilang di belakang pintu Gini-gini nanti kayak dulu Ini bapaknya gak tidur ya jam 2 malem ya Masih baca koran gitu-gitu Ya Allah Gak ngantukkan berarti Kalo aku jam 2 udah ke Zoom Gantuknya 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 Aku gak buat apa-apa dekat kau Bos Saya ini susah hati lah bos Sebab saya ini murah hati Astaghfirullah Astaghfirullah Murah hati Astaghfirullah ya Allah Ngapain lagi sih Bulan bali aja Nggak tau Mereka Eda 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 Ada apa pak Tentang lagi bapak majit Majit Ini majit sih bapak Terima kasih. Adul mana? Baru dah pengsan, Bapak. Tak sedar diri lagi. Apa? Tak sedar diri? Iya. Sam dia berhenti sekali. Bapak malam-malam merokok loh, ya Allah. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Cucu, udah tidur, Pak? Sudah, sudah bisa masuk. Sudah, sudah masuk. Kalau mau masuk, sana. Sudah, sudah ke sana. Tuk, 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 tuk. Sudah, Leda. Kalau gue tandami, aku tidur di luar. Ini loh, Yayang. Baik kok busnya. Ya iyalah, Anda janji dia. Mau tidur di luar. Ada cewek kan dia. Ada dua. Ada dua. Eh, gimana? Tidak tahu. Cik Arun, terpendek saya ada di sini. Tidak, bukan terpendek. Putus harapan. Tidak, dia tak balik. Apa buat di sini? Tidak. Saja saya tak mau balik. Saya nak tengok ke Masya malam ini. Masya. Iya. Cik Arun, lebih baik Cik Arun balik bilik Cik Arun. Isis Cik Arun itu kan mengandung 2 bulan. Kita sambung pulang. Pergilah balik bilik Cik Arun. Pergilah. Terusak program aku. Terusak program aku. Balik lagi ke komartinya. Ada salahnya pasti. Eh. Saya rasa lebih selamat saya duduk di sini daripada bos. Ini lumah semangat, bos. Lumah semangat. Lumah semangat. Terus dia? Bosnya? Keluar dia? Tidak apa-apa sih di situ. Kan bertiga bisa ya jajar ya? Satu, dua, tiga gitu kan? Suaminya yang tengah. Bisa berjajar. Lemah semangat tadi lho. Ya kan bertiga tidur, jajar. Bisa. Kalau cuma tidur mah. Ya dia ketahuan bapaknya. Di kamar mandi ya. Di batapnya. Ya tidak tidur di batap dia. Iya jadi jadilah. Sudah benar situ. Tidak ada kamar lah gitu. Ya takutnya ketahuan kan. Kan namanya komedia. Kalau dingin lah tidur di batap. Tidak apa-apa. Kan selimut. Enggak kan dinginnya dari bawah itu lho. Bapaknya nih lah. Iya. Kenapa? Sebab? Sebab? Cik Arun cintakan Cik Alimah. Apalah gunanya cintakan Cik Arun tujuh nama. Ya kan ada yang punya. Cik Alimah jangan tak tahu. Eh dah itu bukan istrinya. Eh dah itu Siti Salih. Istri Salih lah. Sebenarnya Cik Arun ni ditipu duit datuk. Sekarang ni dah kalang kabut tak tentu arah. Karena bayar dia. Dia pun. Ada. Apa bos buat dengan kau? Tak ada apa-apa. Dia pegang-pegang saja. Pegang? Apa mak? Kami pegang. Pegang kat tangan saja. Kenapa? Tumpah lain takde? Hei abang ni merapi ajalah. Merapi. Taklah aku tu tanya aja dah. Siapalah tak sayang bini oi. Apalah tak sayang bini oi. Eh nak kemana cik nama? Nak ke bilik air sekejap. Ketemu dia. Ke bilik air ketemu. Orang-orang ni lho. Dah malam laginya. Ini gak tidur gitu. Kenapa cik Arun tak tidur di bilik dengan si cik Arun? Tak boleh tahan dalam bilik. Panaslah cik. Oh panas ya? Panas. Cik Arun fikir saya tak tahu ya? Tak apa? Kalau cik Arun tak kasih duit dengan saya, saya pergi buka dah sini dengan Datuk. Tak apa. Cik nama fikir saya takut dekat Datuk ya? Pergi kasih tahu. Oh pergi kasih tahu. Baik kalau dah terpaksa. Baik kalau dah terpaksa. Apa ni apa ni apa ni apa ni apa ni apa ni? Kita berpaksa. Mari kita berdamai. Mari kita berdamai. Lepaskan saja aku lepaskan. Kau tak cik pek ke kan? Apa kik nanti mana aku jangan tak pergi. Bapak saya tahu mana. Pada perintahan di balik. Bapak anda. Bapak anda. Bapak anda. Bapak anda. Bapak anda. Bapak anda. Bapak. Bapak kamu hendak? Seribu. Seribu. Baiklah. Kau bikir seribu. Sikit lah. Kamu kak cik. Baik. Dadah dadah. Ayah. Kayaknya. Kayaknya dari bawa orang lain berapa aku? Ayo. O, dikasih cek palsu lagi. Cek kepala sulai Murah hati Murah hati Murah hati Kalau baik senang juga ini Harun mau Dengan satu syarat Apa syaratnya? Bawa saya berjumpa dengan Cek Halimah dulu Boleh Silahkan Kelakuan Kali kalau jujur sama Datuk ya gak paham Kaget Balik lagi gak tau bersit-bersit Lah ini malah di kamar mandi Bagian Datuk ini gak tidur-tidur loh Kayak sekolah pada Jam berapa? Jam tiga malahan ini Jam berapa? Wala wala Ke kamarnya itu yang Rebut banget Kayaknya diketak-ketak lo Jam tiga ya Jam tiga ya Kamar mandi lagi ada orang Kamar mandi lagi ada orang Iya Mau ke bilik air Ada orang nih dua orang lagi Waduh ya Norma 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 Saya di dalam pak Loh Tengah melepas Loh Yang di kamar siapa? Kamarun? Eh Tadi bapak tengok kau ada di sana Macam mana kau ada di sini? Waduh Bapak ini memang ada ada saja loh pak Saya ada di sini Apabila ada di sana pula Jangan-jangan bapak ini Rabun tak? Rabun Mana boleh? Mustahil Makin aku tebak lagi sekali Harusnya yang berapa tadi Norma Iya Salah kalau dia Kalau Harun Lucu bener Eh Kenapa gelap? Tutupin tangan Kok lucu sih Lucu lah kelakuan mereka ini Sumpah pula lubangnya Aduh Ditusuk lain tidak Eh Ditium lagi Harusnya ke tangan aja yangnya Barulah terang sikit Aduh ya Allah Barulah terang sikit Eh 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 Mas tapi lagi kelakuannya Kita teropong dia Dia teropong balik Hahaha Dia teropong balik Eh bapak ini juga gak ditidur loh Lagian ngapain sih pak Mau tidur kapan? Ini udah jam 3 berarti Kepo banget bapak ini Ini lagi mau ke kamarnya siapa? Kamarnya 5 Tengah Nonton Sudah Tengah Bawa tangannya Bawa tangannya Bawa tangannya Bawa tangannya Tengah tadi kayak masuk kamar ya Ssshh Cek 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 Oh iya dibawah Kenapa sih dia suka menyendiri gini? Nggak tidur-tidur Keburu subuh Mungkin weekend mungkin Cek Alimah Kali ini Alimah mesti kena tolong pada saya Tidak tahu cek Hanam saya mati Hancur nembu Hancur nembu Tetapi tetap aja malah Jam tiga jam Jam Sampai subuh Astaghfirullah Kawin 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 Cek Elwon Saya mempunyai emak dan bapak Jika Cek Arun sukukan saya Masuklah meminang Anam Tuh Anam Tuh Alimah Misuk kita minta judi Dan saya akan hantar Cek Elimah kemana saja Cek Arun Oke Kelakuan Amin Kelakuannya loh Itu tapi Jadi kalian bener dolong Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mak minah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sebenarnya... Sebenarnya... Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton. 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 So, ya. Encik Harun telah menipu Datuk. Encik Harun sampai sekarang ni masih belum kahwin lagi. Dan Edah tu bukan istrinya. Oleh kerana Cik Norma tahukan rahsia ini sebab itulah diberinya Cik Norma seribu ringgit untuk menutup rahsia. Anak Bapak. Anak Bapak. Anak setan. Anak setan. Tato, walau bagaimana sekalipun. Tato, walau bagaimana sekalipun saya tidak duit saya itu. Duit Cik Norma akan saya ganti. Tetapi kita harus tunggu Harun balik. Kerana saya akan membuat perhitungan. Ini Danika sekarang. Ini Danika sekarang. Dapat istri. Dari ini peran antagonisnya si Norma. Dari ini. Antagonisnya. Not tuah Knap'. Sayang ni suni sepi. No ini bapak yang kerja di itu kakeknya diajak buat jelasin kali ya dikasih kerja yang ringan mungkin taruh dikasih apa ini ya diadili langsung dibuat pelandingannya disini bapaknya belom pernah lagi tuan hakim menanti yang dituduh bapaknya polis bawa yang dituduh ke tempat yang didehapkan anak bapak tuan yang mulia untuk penerangan selanjutnya saya mau soal cik norma sekali lagi mahkamah memberi kebenaran kau bersumpah kau bercakap benar semata-mata benar saya bersumpah disumpah dulu cik norma siapakah yang memberi cik ini kepada cik norma cik harun bin mahfiz tang mahfiz tu biar slow sikit ada fotonya tu lho sambil kanan kiri terima kasih tuan hakim cik norma apakah sebabnya yang cik harun memberi cik ini kepada cik norma sebab saya tahu rahsianya sebab cik norma tahu rahsianyekah ataupun cik norma iri hati tak dapat kahwin dengan dia benar iri hati ini apa namanya akuntatnya bapaknya tadi dia jadi pengacar cik norma apakah rahsianya yang cik norma tahu sehingga cik norma diupah seribu rinit yang sebenarnya cik edah bukan isteri cik harun tapi dia adalah isteri si salih si salih telah berpakat untuk meminjamkan istrinya pada cik harun saya bagi pinjam olok-olok waktu siang saja tuan hakim malam tidak jangan mencampur kau tak ada hak mencampur urusan ini minta maaf datuk eh tuan hakim teruskan pukang melang terima kasih tuan hakim cik norma bukankah cik norma diberi upah seribu rinit untuk menutupkan rahsia itu tapi mengapa cik norma membuka juga rahsia itu sebab cik yang dibagikan pada saya itu adalah cik kosong palsu tak ada duit dalam bank tak ada duit di dalam bank ataupun cinta cik norma tidak berbalas kan saya minta maaf tuan hakim eh kalau pak cik bangkang-bangkang saja bila bicara ini habis dah perhatian saya minta maaf tuan hakim teruskan pukang melak terima kasih cik norma sudah berapa kali cik norma biasa terima cik kosong yang seperti ini lebih kurang lima kali lima kali malapa empat kali dahulu cik norma diam dan kali ini cik norma bersuara sudah sekian saja soalan saya kepada cik norma terus dengan cara aja nih ayo gantian jaksa menuntut saya nak menyebabkan kepada yang dituduk mah tangan mengirim kebenaran jaksa menuntutnya kau bersumpah kau berdekat benar semata-mata benar aku bersumpah ha 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 tukang jelomba dia cik norma yang tukang bersih-bersih baru-baru ini cik arut menerima uang sebanyak 5 ribu ringgit dari bapak cik arut kemanakah uang itu semua uang itu saya bayar hutang ceti hutang ceti? iya kenapakah cik arut masih berhutang pada ceti? tak cukup kha gaji cik arut? tak cukup ha 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 Cik Arun kata tak cukup Seribu ringgit sebulan tak cukup lagi Memang tak cukup Saya kalau pergi ke nightclub Saya belanja lima puluh ringgit satu malam Satu bulan dah jadi seribu lima ratus Gaji saya seribu Mana boleh cukup Astagfirullah Berapa utang Citi yang Cik Arun bayar Tiga ribu ringgit Tiga ribu ringgit Pasti ada dua ribu ringgit lagi balance Kemana kawang tu pergi Ini baik yang baik yang Istrinya Tuan Hakim Sumpah saya bukan istrinya Eda ini istri saya Sumpah Sekarang sudah jelas Eda mengaku yang dia bukan istri Cik Arun Siapakah istri Cik Arun yang sebenarnya Salilah istri Cik Arun yang sah Tuan Hakim Adakah bukti dan keterangan Yang mengatakan Awak ini istri Arun Ada Tuan Hakim Entah surat kalian Dato Ada surat Oh Ada aja Astagfirullah Ya Allah Kelakuannya Hehehe Sah Eh Suar Agi akim baca ada Bukan awal Penasaran juga Dato Dato penasaran kan Gak bisa jadi suami istri Harun 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 Kelakuan Adakah awak kahwin dengan Harun ini Kerana kasihan kah Atau memang awak sangka dia ada harta Kerana cinta Sebab saya cintakan Cik Harun Dan Cik Harun cintakan saya Mana boleh jadi Seorang duduk di Johor Seorang duduk di Kuala Lumpur Cinta 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 Banan pertama Tuan Hakim Habis Dia rawat aku Habis Dia rawat aku Apa nak dibuat Mahkamah Rehat 10 menit Jangan raya forgiven Kan Tengah P maka vale Stephan Has Bangun! Duduk! Mahkamah dibuka semula. Bagaimana keputusan para juri? Ya, Tuan Hakim. Kami sebuah suara dapati Tuan Harun tak bersalah. Hei! Biar biasa. Don kurang ajang dalam mahkamah. Maaf, Tuan Magistri. Terima kasih ikut aja nih. Harun didapati tidak bersalah. Mahkamah memutuskan gaji Harun dinaikkan 2.000 ringgit satu bulan. Yang bersalah dalam hal ini ialah Norma. Kerana ingin memburuk-burukkan nama baik Harun. Oleh karena itu, dia dihukum kawin. Wah, sama Datu. Sama Datu. Saya tak tahu nih, Pak. Bukan sama kau. Sama aku. Sama aku. desconak sesuatu. Aarti, Tonton! Kepada para pekerjaan ladang, Dibeli bonus 1 bulan. Cuti 7 hari. Gaji jalan. Sebab, Eh, Anak dan bapak nak pergi. Dei montek. pengadilan yang sangat adil 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 adilnya kekerjanya juga bahagia semua iya makanya kan dapet bonus tadi loh gaji satu bulan sama libur tujuh hari seadil adilnya hanya ada di film tamat bisa anak bapak aduh luar biasa temen temen endingnya bagus banget ya endingnya bagus banget jadi adil seadil adilnya luar biasa lucu sekali ini apa namanya agak-agak kayak ini ya keluarga 69 awal-awalnya tak kira gitu loh dianya pemabuk gitu-gitu kan enggak taunya tapi bapaknya enggak segala gitu gitu loh bapaknya tebaik gitu kan jadi dia ini sama kerjaan tanggung jawab tapi itu tadi minusnya dia suka hiburan dan dia sama pekerjaan bener-bener amanah dia tadi sampai dicek sama akuntan bapaknya aja bener semua dia rela hutang apa namanya walaupun di depan matanya setelahnya bisa menggunakan fasilitas perusahaan nah itu bagus tuh dia rela berhutang itu tadi kan walaupun membohongi bapaknya juga enggak bagus juga tapi mendingan daripada ini kan enggak amanah di perusahaan iya daripada di korup iya itu mengajarkan biar enggak rasuah ya iya bener terus keadilannya yang adil tadi bagus kan kalau apa namanya bohongi bapaknya yang penting endingnya mengakui kan enggak apa-apa iya bener daripada rasuah ya kan kita maaf ha rasuah merugikan orang banyak bener karena perusahaan kan menghidupi banyak orang iya yaudah segitu aja temen-temen untuk reaction kali ini ya nonton bareng kali ini nanti kita lanjutkan untuk film-film seru berikutnya tapi kayaknya udah semakin menipis ya lucu-lucunya tinggal sisa satu kayaknya laksa mana dulu ini ya aduh kayaknya disayang-sayang banget ini kayaknya yang lainnya tinggal terakhir ya terakhir karena itu film terakhir dari Piranglio sisa yang serius-serius ini yaudah segitu aja temen-temen nanti sesuai request aja mau yang mana yang serius duluan ya atau enggak ya ini udah saya siapkan juga sih ya yaudah segitu aja dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax